Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, residivis berinisial L ini harus berurusan kembali dengan kepolisian setelah ditangkap tangan membuah narkoba jenis sabu seberat 15 kg yang akan dibawa ke tayangan kota Palu, Sulawesi Tengah. Ya pemirsa, diimi-imi dengan 15 juta rupiah untuk mengambil sabu dalam kemasan plastik durian dari Cina. Ditres narkoba Polda Sulawesi Tengah kembali menggagalkan penyelodupan narkoba jenis sabu seberat 15 kg yang masuk ke Palu. Wadir Res narkoba Polda Sulawesi Tengah, AKPB pribadi Sembiring menjelaskan, penangkapan ini berawal laporan intelijen yang mengindikasikan akan ada masuk sabu sekian kilogram. Tim yang turun kemudian memantau di lokasi kecediaan dan berhasil menangkap IL beserta barang bukti. Pada hari itu, 15 paket besar narkoba jenis sabu dalam kemasan yang berlogo 168 Presco Drive Durian. Ini kemasan baru, biasanya kemasan-kemasan Teng Cina yang sebelumnya 25 kg juga seperti itu, ini kemasan baru. Mereka mulai merubah dari pola dan pola itu selalu berubah, selalu berubah, mereka berusaha untuk mengelabui petugas. Dari keterangan pelaku, ia hanya diperintahkan oleh seorang berinisial I di daerah tayangan yang dijanjikan uang sebesar 15 juta rupiah jika berhasil. Namun, hal tersebut tidak sesuai keinginan alias gagal dan harus berusaha kembali dengan polisi. Tim res narkoba Pol Dasulteng kini telah melakukan pengejaran seorang berinisial I yang berada di tatanga kota Palu. Dengan digagalkannya penyeludupan sabu 15 kg, polisi berhasil mengelamatkan sebanyak 50 ribu jiwa dari peredaran narkoba tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, James Hendrik, Ayus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!